Pemirsa Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah kini masih memprioritaskan evakuasi WNI di kapal World Dream dengan pertimbangan jumlah WNI yang lebih besar dan tentunya lokasi yang lebih dekat. Sementara untuk pemulangan WNI di kapal Diamond Princess hingga saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pemerintah Jepang. Pemerintah telah mengirim KRI Suharto untuk menjemput para WNI di perairan Selaturian. Selanjutnya, 188 WNI tersebut akan dikarantina dan diobservasi terkait resiko terinfeksi virus corona selama dua pekan di Pulau Sebaru Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Kemarin setelah kita rapatkan beberapa kali, kemudian diputuskan terlebih dahulu yang berada di World Dream. Jumlahnya lebih banyak yaitu 188 yang itu juga berada di dekat kita, sudah di dekat kita. Sehingga kita putuskan, saya perintahkan untuk ini diselesaikan dulu. Segera dijemput pakai KRI Suharto dan dibawa. Dibawa kemana? Juga kemarin ada persoalan karena kapasitas, karena fasilitas-fasilitas yang ada di pulau dalam menyelesaikan ini. Akhirnya diputuskan di Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu karena kesiapannya lebih baik. Pemilihan Pulau Sebaru Kecil dilakukan berdasarkan evaluasi dari proses karantina dan observasi gelombang pertama yang berlangsung di Pulau Natuna, di mana kala itu rencana pemerintah sempat menuai protes dari warga Natuna yang takut resiko terinfeksi corona. Berbeda dengan di Natuna, Pulau Sebaru ini tidak berpenghuni, namun memiliki fasilitas yang cukup untuk observasi. Pulau ini sebelumnya pernah digunakan untuk rehabilitasi pecandu narkoba. Sementara untuk evakuasi WNI di kapal Diamond Princess, Presiden mengaku belum memutuskan apakah akan kembali menggunakan jalur laut atau melalui jalur udara. Meskipun masih dalam proses negosiasi dengan otoritas Jepang, Presiden menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap 78 WNI di kapal Diamond Princess. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Senjli Panggabean, INews melaporkan.